Selain pemirsa, polisi hingga kini terus mendalami motif nyaris, maksud kami motif wanita nyaris tanpa busana yang masuk ke dalam sebuah apotek di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat akhir pekan lalu. Video wanita ini menjadi viral di media sosial, sebelumnya sang wanita diciduk dari sebuah apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Wanita yang kini menjadi viral di media sosial lantaran masuk ke dalam salah satu apotek di kawasan Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat dengan kondisi nyaris tanpa busana, hingga kini terus diperiksa oleh pihak kepolisian. Wanita nyaris tanpa busana tersebut diketahui berinisial VM masuk ke dalam apotek di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat malam lalu. Kapolres Petro Jakarta Barat, Kombes Polroi ke Hari Langi membantah keras jika dalam pencarian wanita itu, pihak yang menggelar sayembara dengan memberikan uang 1 juta rupiah bagi siapa saja yang menemukan tempat tinggal si wanita tersebut. Kita belum tahu ini apakah dia pengaruh jiwa, ada gangguan jiwa, ataukah dia orang sehat. Kita ingin penyelidikan. Kalau begitu masa sayembara itu mah tugas kecil, itu sudah tugas sejak polisi. Tidak perlu pakai sayembara, polisi di mana-mana ada. Kenapa harus pakai sayembara? Sebelum mendatangi apotek di Mangga Besar, VM yang ditangkap di salah satu apartemen di Jakarta Selatan ini telah lebih dulu berbuat ulah Jumat siang. Wanita ini berjalan di Jalan Mangga 2 hingga sawo besar Jakarta Pusat dengan kondisi serupa tanpa busana. Belum diketahui pasti maksud tindakan memalukan sang wanita. Polisi berencana akan memberi setingkat kesehatan jiwanya terlebih dahulu untuk memastikan motif dari pelaku porno aksi di muka umum ini. Dari Jakarta, Reza Hirpamungkas untuk CSI RTV.